Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berat mengutakan, saya sendiri yang patut lebih Saya Rahmatullah Ida Yang pertama, apa itu sistem koordinasi? Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerjaan dengan organ pada tubuh Sistem ini berperan untuk pemerintahkan setiap organ untuk dapat kerja sama melupakan fungsi tubuh agar dikerja dengan baik Fungsi sistem koordinasi pada manusia yang diperlukan untuk mengaturkan setiap bagian dalam tubuh Agar gerakan yang dihasilkan menjadi 4 sasaran Lepas sistem koordinasi, semua organ tubuh tidak mampu bekerja sama Yang pertama, sistem koordinasi salam Yang akan dijelaskan oleh Apa? Sistem salam Jadi, apa itu sistem salam? Sistem salam adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas sebuah Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan Seperti berjalan, berbicara, menerang, bernafas, serta semua aktivitas mental Termasuk berpikir untuk belajar dan mengingat Sistem salam terbagi menjadi 2 struktur Yaitu Yang pertama, sistem salam pesat yang terdiri dari otak dan sum-sum tulang belakang Yang kedua adalah sistem salam tepi yang terdiri dari salam yang menghubungkan salam pesat ke seluruh tubuh Kemudian, fungsi dari sistem salam pesat dan salam tepi Yang kedua ialah fungsi dari sistem salam pesat dan salam tepi Yang pertama, salam pesat Salam pesat memiliki fungsi untuk menerima informasi atau rasangan dari semua bagian tubuh Kemudian, mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk mengadalikan respon tubuh Yang kedua, salam tepi Secara yang terbesar, fungsi salam tepi adalah menghubungkan respon sistem salam pesat ke area tubuh dan bagian lainnya di tubuh Saraf ini berluas dari salam pesat ke area terluar tubuh Sebagai jalur penerimaan dan pengiriman aksaman dari otak dari dan ke otak Salam tepi juga terbagi ke dalam dua susunan besar, yaitu somatik dan autonom, memiliki fungsi yang berbeda Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi dari bagian-bagian sistem salam tepi Yang pertama ialah sistem salam somatik Fungsi salam somatik yaitu menyampaikan informasi sensori dari kudit, organ, indera, atau otak ke sistem salam pesat Selain itu, salam somatik juga membawa respon ke luar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan Dan yang kedua ialah sistem salam otonom Sistem salam otonom memiliki fungsi yang sebaliknya Yaitu sistem salam otonom mengontrol aktivitas yang kita lakukan secara tak sadar ataupun tanpa perlu memikirkannya Sistem ini terus-menerus aktif untuk mengatur berbagai aktivitas Seperti menafas dan tergantung dengan proses metabolisme tubuh Seraf otonom memiliki dua bagian Yaitu seraf simpatik, sistem simpatik, dan sistem parasimpatik Sistem simpatik yaitu sistem ini mengatur respon perlawanan dari darah tubuh Ketika ada ancaman pada diri kita dan juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman diri bunga Yang kedua ialah sistem parasimpatik Yaitu sistem ini digunakan untuk menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang menghancang di kita Setelah ancaman terlalu, sistem ini akan memperlambat ketak jantung, memperlambat penafasan, mengurangi aliran darah kotot, dan menyepitkan pupil mata Ini memungkinkan kita untuk mengembalikan tubuh ke potensi normal Terdapat di sini anatomi seraf otonom Bisa kita lihat sistem seraf besar dan sistem seraf peti Kita tunjukkan mana yang simpatik, mana yang parasimpatik Dari warnanya mungkin dari apanya? Posisinya Posisinya sama Di mana Dibium gas dunia Kalau simpatik begini Kalau parasimpatik begini Posisinya Ya Ya Kerja yang terlaunan gak Berlawanan gak Kalau juga sekarang Kalau mata yang mata makanan apa? Kriciri ngapain? Yang kanan ngapain? Sipatik ngapain? Kalau di seraf para simpatik, mata menyepitkan pupil Kalau di seraf simpatik, mata melakoran pupil Kalau di sarap parasympatik, di rendah menghasilkan air diur, kalau di sarap parasympatik, mengurangi produksi air diur. Kalau di sarap parasympatik, peru-paru menyepitkan saluran penawasan. Kalau di sarap parasympatik, peru-paru melibarkan saluran penawasan. Dan kalau di sarap parasympatik, jantung memperlambat jantah jantung. Kalau di sarap parasympatik, jantung mempercepat jantung. Dan kalau di sarap parasympatik, lambung meraksa kerja lambung. Kalau di sarap parasympatik, lambung mengurangi rasanya kerja lambung. Kalau di saraf parasimpatik, hati melepaskan gula darah, melepaskan produksi yang berduk. Dan kalau di saraf simpatik, hati melepaskan gula darah, mengulangi produksi yang berduk. Jika di saraf parasimpatik, khusus memperangsang kerja khusus, di saraf simpatik khusus mengulangi kerja. Kalau di saraf parasimpatik, mengairkan gurit, kalau di saraf simpatik, mengantikan gurit. Kalau di saraf simpatik, kemudian wabat banyak manjerokasi dan ototina produksi. Kemudian, kebagian dari sistem saraf dalam kerja secara lain. Berarti ketiga. Berarti ketiga. Menjengis. Dan dikaitkan oleh cairan serebrus spinal untuk menghindari kejadiannya jadi rata. Silahkan diperhatikan jawabannya terlebih dahulu. Nah, kita kita tunjukkan ya. Ya Allah. Dan kita tunjukkan, ini apa, itu apa, yang bagian biru, apa, warna. tinggal sampaikan gambar bagus sekali bagian ini merupakan bagian takselar dan ini merupakan bagian antar kecil dan ini merupakan yang ini merupakan bata-bata dan yang ini merupakan lubus bata atau bata-bata atau bata-bata ini terponor lubus ini terponor atau bata-bata ini tercipta lukus itu lukus ini merupakan sum-sum tulang belakang sama dengan otak sum-sum tulang belakang juga merupakan bagian tersebut dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memperintahkan otak untuk bergerak selain itu sum-sum tulang belakang juga menerima masukkan set dari tubuh memprosesnya dan mengirimkan informasi sel-sum tulang belakang yang ketiga yaitu sel sarap atau neuron fungsi sel sarap atau neuron adalah menghantarkan input sarap berdasarkan funginya neuron terbangkiran tiga jenis yaitu neuron sensorik yang membawa pesan dari sarap pusat yang kedua neuron motorik yang membawa pesan dari sarap pusat dan yang ketiga intern neuron yang mengantarkan pesan antara neuron sensorik dan motorik di sarap pusat setiap neuron atau sensorik tersebut terdiri dari tiga bagian atau struktur dasar akan tahu di neuron tersebut yaitu badan sel nitrit dan akson fungsi penyakit dan bagian kita lihat gambar ini merupakan sesarap yang terbaru dan bagian seperti ini merupakan bedrit dan kemudian ini yang seperti ini dan bagian seperti ini yang seperti ini yang badan sel dan yang merupakan belakang lagi dan yang seperti sosis ini yang ini merupakan sebelum sebelum punggung ini ya din kemudian ini diantaranya nodus dan yang diantaranya sinapsis yang terjelah antar sel takut dengan sel lanjut fungsi sistem sarap yaitu pertama, mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tumpu yaitu fungsi terbarik kedua, mengirimkan informasi ke otak dan keumpulauan belakang yang ketiga, memproses informasi di otak dan keumpulauan belakang fungsi integrasi yang keempat, mengirimkan informasi ke otak selenjan dan organ sehingga dapat mengembangkan dengan dapat kemudian penyakit-penyakit yang biasanya mengganggu sistem syarab Hai depan kita lihat ada beberapa penyakitnya seperti halus ini akhirnya Hai hasilnya Hansen nge-piksa kelari tersebut dari besok ini ini disini ini disini disini Tumorleta cedera-leta dan tulang belakang itu tadi itu itu tampaknya berhubungan atau memang beda-beda beda-beda semakin lah kalau bias itu itu bukan berbeda-beda karena penyakit-penyakit yang berbeda penyakit-penyakit yang berbeda dengan jelas ciri-ciri atau ke dalam penyakit sahab yang pertama, sakit kepala yang kedua, penyakitan buram yang ketiga, kelelahan yang keempat, mati rasa terkesemutan yang kelima, bergantung terlalu bergetar atau dimor yang keempat, silang ingatan yang ketujuh, kehilangan yang kedelapan, hilang kekuatan atau melewati atau yang kesembilan masalah emosional yang kesepuluh, perubahan berlaku yang sebelah, sekejap dan yang terakhir, cadel kemudian cadel nanti kita kumpas nanti kita kumpas nanti kita kumpas semuanya ayo kemudian sistem indera yang akan dijelaskan oleh Avan ini langsung lanjut ya masih bagian saya belum salah materi ini masuk juga ya ini berasal, silakan ya yang kedua itu sistem indera apa itu sistem indera? sistem indera adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan penerima raksang atau reseptor arat indera adalah reseptor yang berkat terhadap kerangsangan dan berubah di sekitarnya di dalam sistem indera terdapat reseptor indera dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera umumnya sistem indera yang dikenal adalah penglihatan dengan cuman pencapan dan perabah bagian-bagian sistem indera yang pertama mata mata menfungsi sebagai indera penglihatan atau foto reseptor reseptor mata adalah pompe centralis pada retina yang merupakan lapisan mata terdalam yang berkat terhadap misalnya beramatan menjadi dari tiga lapisan yang pertama sklera atau tunica fibrosa lapisan terlalu yang berwarna gede dan tidak gede yang kedua yalah koroid atau tunica fasbulosa lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah dan pigment pembuluh darah mensuperi nutrisi bagi mata dan pigment berfungsi menerap refleksi jaya bagi mata yang ketiga lapisan terdalam mata yang banyak mengandung sel-sel fotoreseptor atau lain sel sel projen atau bonus kekatanter dengan intensitas jahaya tinggi dan dosa yang kedua sel batang atau hasil pengetahatan intensitas jahaya rendah Dan tidak bergantung pada zona Struktur mata Struktur mata Yang pertama ialah kornea Kornea adalah bagian kelera yang bening Dan dihitungi Baya rapisan konjunktiva yang melindungi kornea dari gesekan Fungsi kornea adalah Memfokuskan bayaran yang masuk ke mata B Upwards Adalah cairan yang dihasilkan Badan siliaris Dan mengisi bagian depan dan sal Fungsi akua sumor adalah Memberi nutrisi bagi kornea dan dan sal Dan membiasakan cahaya yang masuk ke mata Yang ketiga Kanal skren Adalah mengatur volume akua sumor Dengan mengalirkannya ke bulu darah Yang keempat Kupil Adalah dalam masuknya cahaya mata Dan yang kelima Bilis atau selamat tanggung Adalah bagian korais yang mengatur diameter kubil Yang mempengaruhi jumlah daya masuk Yang keenam Lensa mata Adalah lensa bikon cup Benting dari selat protein Daya akumulasi adalah Kemampuan lensa mata untuk memulang kecembungan Sehingga bayangan jatuh tepat padanya Yang ketujuh Badan siliaris Adalah kumpulan ligament Suspenser yang berfungsi mengubah Cembung-cebung lensa Cembung-cebung lensa mata Dengan kontraksi Atau Badan siliaris Yang keelapan Vitrosumor Adalah cairan yang mengisi bagian belakang Lensa mata Atau mengisi bolang mata Fungsi vitrosumor adalah Menjaga bentuk Ada pendekatan bolang mata Yang kedelapan Adalah Semangkula Lutea Atau bintik kuning Eh yang kesembilan Ya Makkula lutea Atau bintik kuning Adalah bagian Frenzina Berfikmen kuning Dan terdapat Fovea sentralis Yang mengandung Selkotus Dan sangat buka Dan tajam Dalam menerima Rasaman cahaya Yang kesepuluh Bintik buta Adalah bagian yang tidak mengandung Selesaian fotoreseptor Bintik buta Adalah daerah Awal Pesaran Optik Meninggalkan belakang Yang kesebelas Adalah Sarf optik Dua Adalah Sarf yang mengatur Indra Pemilihan Otot-otot mengarap Yang pertama Otot-otot Seperti Atau kata Otot-otot Yang kedua Yalah otot-octus inferior Yang mengarahkan ke bawah Yang ketiga Otot-octus mesial Yang mengarahkannya ke dalam Dan yang keempat Otot-octus lateral Yang mengarahkannya ke luar Yang kelima Otot-octus obikus superior Yang mengarahkannya ke bawah sisi luar Dan yang keenam Otot-octus inferior Yang mengarahkannya ke bawah sisi luar Yang kelima itu dari yang ke atas ya Ke atas sisi luarnya Ke atas sisi luarnya Ya 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 Struktur lain di sekitar mata Yang pertama Alis dan berumata Berfungsi menghindari mata dari air Berdasik dan berdolat Yang kedua Selapamata Terjadir dari lapisan konjir Dan otot-octus Ormikularis Okuli Berfungsi untuk melindungi mata Dan memanjangkan mata Yang ketiga Aparatus Lakrimaris Terletak di sudut mata Terdiri dari Kelenjar Lakrimar Atau air mata Dan saluran air mata Kelenjar Lakrimar Biar menghasilkan air mata Yang berfungsi sebagai penjaga Terletak mata Atau Pengguna Berdang asing Atau Enzim disodium Dan membersihkan mata Satu hari Yang kedua Telinga 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 berfungsi sebagai Indra pendengaran Atau Ponoreseptor Dan Meneteksi Keseimbangan Equilibrium Reseptor telinga Untuk Pendenar Reseptor telinga Untuk penemaran Adalah Orang kopi Para kukulia Dan Untuk Keseimbangan Adalah Motoring Yang Kedua Telinga Telinga Yang pertama Telinga Seluruh 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 dan yang ke-8 dan yang ke-9 sarap auditory 8 struktur reseptor kesimpulan resina pupula pada kadang semiskuler terdapat jelasin rambut yang buka terhadap gerakan memutar kepala arah gerakan pupula berawanan dengan arah gerakan kepala makulah pada vestibula terdapat baju otorit dan jelasin rambut yang buka terhadap gerakan vertikal kepala berdasarkan gaya gravitasi saya sampaikan hidung 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 berfungsi sebagai terdapat bau atau benghiduan komo reseptor gas reseptor hidung adalah sarap olfaktori yang terletak pada rangkaian pokok hidung yang buka terhadap pembaunya atau otoran dalam berdasarkan berubah bau kotak yang pertama bau masuk ke hidung bersama udara inspirasi bau diterima oleh sel-sel kemum reseptor di lomba hidung reseptor mengirim impuls ke sarap olfaktori satu untuk di interplanasikan menjadi bau ke sarap olfaktori bertanggung jawab atas manipul bau yang berbeda sehingga dapat mengenali beragam bau beragam bau indera bau bekerjasama dan indera pengecap sebagai kemum reseptor untuk mengenali rasa segaligus selanjutnya yaitu lidah lidah berfungsi sebagai indera pengecap atau kemum reseptor cair rasa terlalu lidah adalah papila atau tonjolah yang terletak di pembuka lidah dan di dalamnya terdapat gunas pengecap yang pekat terhadap moleful yang dapat larut penyebab munculnya rasa utama di lidah asam manis disebabkan oleh dan kimia organik seperti gubosa dan asam amino rasa asin disebabkan oleh indiunisasi garam kemum kemum minatrium klorida yang ketiga rasa asam bisa dibakar oleh iya hapus atau bat seperti asam citrat sejelur yang keempat rasa pahit bisa dibakar akan berubah kumum kumum kimia organik yang memiliki kumum kumum